Presiden Jokowi meminta para menteri mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari virus corona. Jokowi juga meminta seluruh instrumen kebijakan dipersiapkan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, baik itu instrumen moneter maupun fiskal. Jika instrumen moneter sudah digunakan, Jokowi menginstruksikan agar kebijakan fiskal juga digunakan, baik untuk mendorong investasi, hingga menyelamatkan sektor pariwisata yang sudah terhantam virus corona. Menurut Jokowi, beberapa daerah yang menjadi langganan turis dari Tiongkok sudah mulai terdampak, seperti Bali, Sulawesi Utara, hingga Kepulauan Riau. Untuk hal itu, Jokowi minta beberapa kegiatan dimaksimalkan, seperti kegiatan konferensi dalam negeri untuk keperluan meeting, insentif, convention, and exhibition. Selain itu, Jokowi juga meminta untuk mencari pasar baru untuk alternatif wisatawan mancanegara. Yang pertama, saya minta seluruh instrumen disiapkan dan dipergunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi negara kita, baik instrumen moneter maupun instrumen fiskal. Dari sisi moneter, saya menyambut positif keputusan dari PAN Indonesia dalam menurunkan suku bunga, BI rate-nya, dan juga melakukan reksasi moneter untuk mendukung pergerakan ekonomi nasional. Yang kedua, hari ini kita akan memutuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dalam mendorong ekonomi kita, baik dari sisi konsumsi, baik dari sisi investasi, dan dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata, terutama di Bali, di Sulawesi Utara, dan di Kepulauan Rio, di mana daerah-daerah destinasi wisata inilah yang banyak dikunjungi turis-turis dari RRT. Dan kita tahu, kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT. Demi hadapi penyebaran virus corona, pemerintah mengambil langkah mengobral insentif, salah satunya siapkan anggaran senilai 10 triliun rupiah. Kebijakan ini untuk melakukan penguatan ekonomi Indonesia dalam rangka menghadapi resiko virus corona maupun pelemahan ekonomi dunia. Lantas, berapa efektif insentif ini dapat perkuat ekonomi Indonesia? Langsung saja kita bahas bersama staf ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bapenas, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, dan hadir pula ekonom Universitas Indonesia Nina Sabti Triaswati, dan Wakil Ketua Umum Hibmi, Angga Wira. Selamat datang Ibu Nina, Ibu Amalia, dan juga Mas Anggar. Terima kasih sudah hadir di Hot Ekonomi. Ini ada 10 triliun rupiah yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk menstimulus atau memberikan insentif kepada beberapa sektor, khususnya ini untuk mendorong investasi, kemudian juga konsumsi masyarakat, dan juga untuk pariwisata. Nah, secara garis besar, ini kira-kira insentif-insentif ini kenapa justru diarahkan ke tiga sektor ini, Ibu Amalia? Baik, jadi ini kan kalau kita tahu virus corona adalah satu shock atau guncangan terhadap ekonomi dalam jangka pendek. Jadi artinya treatment yang harus kita berikan juga adalah treatment untuk perekonomian jangka pendek, yaitu dengan melakukan kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Jadi Bank Indonesia saat ini sudah melakukan bauran kebijakan moneter yang akomodatif, dan itu saya pikir sudah pas. Dan tentunya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini harus sinergi. Artinya kalau moneter akomodatif, fiskal juga harus lebih akomodatif. Nah inilah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, bagaimana kita memberikan kebijakan fiskal yang longgar dengan cara memberikan stimulus terhadap perekonomian. Mengapa ketiga sektor itu? Karena memang yang sangat terdampak oleh virus corona adalah sektor pariwisata. Oleh sebab itu, stimulus pertama kali yang kita berikan tentunya kepada sektor-sektor yang terdampak. Pariwisata terdampak, otomatis kemudian sektor transportasi pun terdampak. Nah oleh sebab itu, kami pemerintah melakukan insentif untuk mendorong sektor pariwisata agar kita bisa meredam dampak virus corona. Sebelum kita bahas beberapa item atau kebijakan insentif fiskal, ada delapan kalau tidak salah. Ini akan berlaku kapan untuk kebijakan insentif fiskal ini? Ini akan diberlakukan segera tentunya. Karena kan kita tahu bahwa travel ban sudah dilakukan di mana-mana di berbagai negara. Cina pun juga sudah melarang masyarakatnya untuk melakukan perjalanan. Kita pun juga sudah mulai menutup. Artinya kalau aktivitas pariwisata yang berasal dari wisatawan mancanegara ini meredup atau berkurang, ini harus kita ganti dengan pariwisata dari wisatawan domestik. Oke baik, saya ke Bu Nina. Bu Nina, sebenarnya kan ini pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan yang konkret, seperti BI sudah menurunkan sekubungannya menjadi 4,75 persen, begitu kan. Tapi nampaknya belum cukup untuk bisa mempertahankan ekonomi kita terhadap virus corona ini, sehingga pemerintah harus mengeluarkan delapan kebijakan insentif fiskal lagi. Menurut Anda seperti apa ini, kebijakan delapan kebijakan insentif fiskal ini? Ya, ini kontorsi kekal polisi ya. Jadi sangat penting untuk menghadapi pada saat kita resesi. Dan jelas ini resesi di depan mata, karena tadinya berharap di awal Januari itu tumbuh pesat. Dua minggu pertama masih tumbuh, minggu ketiga Januari keempat, lalu sekarang Februari, terasa sudah melakukan kebijakan menyetop impon, menutup transportasi udara. Jelas pariwisata juga berhenti dari sisi. Anda mengatakan resesi di depan mata, indikasinya apa? Ya, indikasinya pertumbuhan kita melambat di minggu ketiga Januari. Tapi belum minus kan? Baru melambat saja? Terlambat itu tidak berarti minus. Hanya harapannya tadinya tumbuh lebih cepat dari 5% supaya terangkat begitu. Tapi setelah kita lihat ada corona. Jadi di rem, karena remnya itu jelas menghentikan sektor pariwisata melalui transportasi. Jadi kita lihat itu baru satu sisi. Belum nanti masuk ke industri manufaktur, karena impornya. Impornya itu impor bahan baku, material. Jadi baru ini kita bicara yang jasa, yang kena jasa itu pariwisata, transportasi. Lalu ada lagi yang dilihat nanti dampak masuk ke manufaktur. Kan kita sektor manufaktur mungkin lagnya sampai akhir bulan Maret, stoknya masih ada. Karena dia memelihara stok untuk impor. Masih ada stok untuk impor. Tapi setelah itu, berapa lama tertahan oleh kebijakan, katakanlah mengkhawatirkan virus corona. Jadi kalau recovery-nya lambat, maka yang terjadi penurunan dari impor kita bisa memukul industri. Nah saat ini belum, karena toh masih bulan Februari. Jadi masih ada cadangan. Tapi untuk bahan baku manufaktur ini, apakah kita tidak berusaha untuk mencari bahan baku dari luar, dari negara lain, selain dari Tiongkok? Tidak cepat, karena ini, katakanlah material untuk kosmetik, material untuk obat, itu kan hal-hal yang perlu rekayasa industri. Tidak bisa langsung dicampur. Ya mungkin kita minum jamu bisa, tapi tidak sama kualitasnya dengan obat-obatan yang materialnya diimpor. Jadi ini ada problem terbayang oleh kita, the next step-nya. Tapi hari ini, insentif fiskal sudah dikeluarkan, paling tidak ada sektor real, ada sektor jasa. Jasa perwisata, transportasi, sektor realnya perumahan. Tapi belum bicara manufaktur ini. Baik, Mas Angga, kalau dari sisi pengusaha sendiri, kira-kira yang paling terdampak dari terinfeksinya ekonomi Indonesia terhadap virus corona ini, apa sih sebenarnya? Ya tentunya kan, dunia ini kan global secaranya. Terkoneksi satu sama lain. Dan apalagi kalau kita lihat, China sendiri kan merupakan mitra dagang utama juga dari Indonesia. Di samping secara perdagangan, secara investasi juga. Berapa tahun belakang kan cukup masif juga. Otomatiknya ya, dengan kondisi virus corona yang terjadi di China ini, pasti akan ada dampaknya secara langsung. Nah mungkin yang secara langsung sekarang sudah terdampak, tadi yang disampaikan, ya betul adalah sektor pariwisata ya. Walaupun ya selanjutnya pasti akan ada sektor manufaktur, dan lambat laun juga, sisi investasi juga akan jadi keterlambatan. Karena seperti pekerja dan lain sebagainya, tentunya kan juga ada hati-hati sekali ya untuk bisa masuk ke Indonesia. Tapi yang saya lihat sih sebenarnya, permasalahan ini kan bisa juga menjadi peluang ya, dari sisi lain. Nah ini yang harus kita manfaatkan juga seperti itu. Peluangnya apa ini sebenarnya? Ya peluangnya artinya, seperti selama ini mungkin kita banyak bergantung dari beberapa bahan baku dari Tiongkok juga. Kita mulai harus juga melihat, apa namanya, sumber-sumber yang lain juga. Dan sisi lain juga market yang mungkin selama ini Tiongkok kuasai, nah ini juga Indonesia bisa, harus lebih proaktif lagi gitu loh. Dan saya rasa dari kemarin, pemerintah sudah melakukan beberapa percepatan-percepatan ya, dalam omnibus dan lain sebagainya. Ini salah satu cara ya, saya lihat bagaimana kita harus membangun ketahanan ekonomi nasional kita gitu loh. Seperti program-program yang sudah dijalankan, hilirisasi dan lain sebagainya. Ini salah satu momentum lah yang bisa kita lakukan dengan situasi yang ada sekarang. Oke, Mas Angga dan juga Bu Ndina tadi menyinggung mengenai manufaktur Bu Amalia. Ini kenapa manufaktur nampaknya belum mendapatkan insentif dari delapan kebijakan ini? Saya pikir ini kan bertahap Pak, insentif kita lihat mana dulu yang terdampak secara signifikan. Tetapi kalau untuk sektor manufaktur, saya melihat sebenarnya ini peluang buat, apa namanya, produksi dalam negeri. Untuk bisa menggantikan dari impor-impor bahan baku yang biasanya kita impor dari Cina. Beberapa waktu lalu saya pernah berdiskusi dengan beberapa pengusaha. Memang ternyata akibat dari virus corona ini, banyak supply yang terhenti dari Cina. Karena pengiriman tidak bisa, kemudian produksi pun juga tertahan di negara Cina sana. Nah, akhirnya pabrik-pabrik di Indonesia yang biasanya mengambil bahan baku dari Cina, sekarang sudah mulai untuk mengalihkan dan mencari sumber dari dalam negeri. Contoh-contohnya apa produk-produk yang bisa subjekusi bahan bakunya dari lokal? Ada rayon, bahan baku baju tekstil. Lalu kemudian juga beberapa misalnya besi dan produk turunannya, yang memang Indonesia sebenarnya sudah ada pabrik yang bisa mensuplai bahan baku itu. Nah, artinya kalau menurut kami, ada momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ini. Untuk mendorong industri lokal bahan bakunya begitu ya? Untuk mendorong industri lokal agar bisa menjamin suplai bahan baku terhadap industri dalam negerinya sendiri. Ini kan artinya penguatan dari ekonomi domestik di negara kita. Ini peluang, tapi masalahnya sanggup nggak nih industri lokalnya kita menyuplai bahan baku untuk industri manufaktur yang lebih besar? Baik, kita akan beri dulu Bu Nina, Bu Amalia, dan juga Mas Angga. Pemirsa, kami akan segera kembali usai. Jadwal berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali usai. Terima kasih telah menonton!